Hai teman-teman inspeople, saya Farah Ulaya Salman Firdausi sebagai account executive Nama saya Hadi Prasetyo, jabatan saya sebagai web administrator Perkenalin aku Ahya Kamila, bisa dipanggil Ahya, sebagai data scientist Halo semuanya, perkenalkan saya Igi sebagai seorang instruktur di tim education AI ini kan emang udah canggih banget ya Pas baca berita itu, kaget sih Kaget karena, wow, 14 juta orang diprediksi akan nganggur di 2027 It means 5 tahun dari sekarang, yang itu udah deket banget Langsung kepikiran, gimana ya nasib aku ke depannya Apakah nanti aku juga bakal akan tergantikan oleh AI Jadi, ada sedikit kekhawatiran di situ Ya, pendapat saya tentang berita ini, perkembangan AI dan teknologi juga cukup bagus Cukup signifikan Namun, ya ada beberapa perubahan dan beberapa dampak negatif dan positifnya Ya, walaupun kita masih bisa terus beradaptasi Kita juga harus tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan Perkembangan AI yang mungkin belum kita terima sampai saat ini Menurut aku sih, itu berita yang bagus banget ya Karena nimbulin awareness untuk orang-orang yang mungkin belum pernah aware sama dunia digital Apalagi AI, kayak gitu Menurut saya pribadi, saat membaca berita tadi itu yang saya rasakan adalah persetujuan Jadi, kayak saya setuju dengan berita ini Karena memang keberadaan AI itu mau nggak mau akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja lebih sedikit Karena mereka akan membantu saat manusia mengerjakan sesuatu Makanya jadi, saya juga udah ada gambaran Oh, nanti bisa aja AI menjadi pengganti kita semua nih Ternyata kayak gitu Di berita juga dijelaskan Kalau ada yang bisa memprediksi Tahun 2027 tingkat pengangguran akan menaik sekian persen Jadi, saya sih bisa memahami ya tentang adanya berita tersebut Kalau dampak negatifnya udah pasti bakal banyak pengangguran sih Karena banyak pekerjaan yang nantinya akan digantikan oleh AI Walaupun nggak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI Kalau untuk positifnya itu, menurut saya bagi sisi perusahaan ya Jadi, dia bakal lebih efektif dan efisien dalam operasional sehari-harinya gitu Untuk dampak positifnya sendiri yang jelas Tetap menciptakan peluang pekerjaan yang baru Seperti ada management data, keamanan cyber dan lain sebagainya macamnya Itu tetap selalu ada yang namanya pekerjaan baru yang mungkin sebelumnya belum ada Dan kita harus mau tidak mau kita mengikuti arus yang sudah terus berlanjut Dan terus berkembang Untuk dampak negatifnya sendiri, jelas pengangguran ya Banyak beberapa sektor yang sudah terancam dengan AI Yang bisa digantikan dengan mesin-mesin beberapa sektor yang bisa digantikan Oke, sebenarnya dampak negatif sama positifnya itu tergantung dari perspektif dan cara kita menyikapinya Kalau dampak positifnya dulu, jadi AI ini memang ngebantu banget pekerjaan manusia Yang kayak awalnya itu tuh bisa dikerjain itu lama, tapi dengan bantuan AI dia bisa lebih precise dan lebih efisien dalam segi waktu seperti itu Kalau dampak negatifnya ya salah satunya memang bener Nggak bisa kita pungkiri bahwa si AI ini bisa membuat orang itu lebih sulit cari kerja Jadi ada beberapa mata pencaharian atau pekerjaan yang bisa tergeser oleh keberadaan si AI ini Seperti itu sih Pastinya yang pertama dampak negatifnya sudah ada di berita itu Yaitu bakal banyak orang yang pekerjaannya tergantikan oleh mesin Terus karena nggak sampai di situ juga Berarti kemampuan wawasan kita itu akan diungguli oleh AI Tapi keunggulannya tentu saja lebih banyak Karena tujuan AI ada di sekitar kita itu memang untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya Jadi kurang lebih positif negatifnya saling searah Karena AI ini kan pintar banget ya Jadi kita juga harus lebih pintar dari si AI ini Seperti yang udah tadi saya bilang juga Kalau nggak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI Jadi sebisa mungkin kita itu jangan panik gitu Karena dia pintar kita harus lebih pintar Supaya skill yang kita punya itu AI nggak punya Jadi kita nggak bakal digantikan oleh AI Gitu sih Pak Yang bisa kita lakukan untuk menanggapi semua AI ini Ya jelas kita harus mau beradaptasi Lagi-lagi beradaptasi Karena dan kita harus siap untuk apa yang dibutuhkan dengan AI Jangan sampai kita bisa digantikan dengan AI Karena justru yang kita butuhkan adalah kita bisa menggunakan AI tersebut Kalau menurut aku yang perlu dilakuin itu Kita harus adaptif Harus kita tuh bekerja bersama si AI itu Jadi jangan kita jadi takut kayak Eh gimana nih nanti kerjaan gue jadi kegeser sama AI atau apa gitu Tapi dengan keberadaannya AI ini kita harus bisa menggunakannya Dengan sebaik mungkin biar dia bisa membantu kita Kayak misalnya kayak chat GPT kan kita bisa bantu kayak gitu Atau bisa bantu kita gitu Atau kayak di bidang-bidang lain kayak untuk prediksi Untuk klasifikasi kayak gitu Itu bisa membantu kita untuk make decision lebih cepat dan lebih akurat kayak gitu Dan memang sebenernya si AI ini keburukannya itu ada satu lagi Aku lupa sebutin tadi Itu tergantung dari yang buatnya Kalau misalkan kita Eh kalau yang buatnya itu diprogram untuk sesuatu Atau dia belajar dari data yang tidak baik gitu Maka memang ada kemungkinan bahwa si AI ini akan melakukan hal yang sama juga seperti yang diajarkan Yang menurut norma-norma kita itu tidak baik seperti itu Pertama gak usah panik Karena kita sebagai manusia memiliki kemampuan yang lebih besar daripada AI saat ini Jadi kita punya kemampuan untuk belajar Mau belajar A, belajar B Kita bisa tetap untuk mempelajarinnya Dan kalau bisa saat ini pastikan terlebih dahulu Skill yang kalian punya itu bisa dimanfaatkan di beberapa tahun yang akan datang Jadi silahkan pilah-pilah kira-kira mau menjadi seseorang yang seperti apa di masa depan Dan kalau bisa pastikan kerjaan kalian itu bisa terminimalisir dari dampak adanya AI Atau bahkan pekerjaan kalian ini membantu AI nanti seperti masuk ke dunia teknologi Terima kasih Terima kasih